Diduga dibunuh orang tak dikenal, jasad seorang ibu muda di Sampang ditemukan penuh luka di rumahnya. Sementara di Jember diduga karena cekcok seorang istri meninggal setelah dianiaya oleh suaminya. Warga desa Karanggayam, Kabupaten Sampang dikejutkan dengan dugaan pembunuhan Siti Maimuna, ibu dua orang anak oleh orang tak dikenal dalam rumahnya. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi penuh luka setelah terdengar keributan dalam kamarnya. Pelaku yang diketahui mengenakan kerudung dan membawa senjata tajam tersebut sempat dipergogi dan dikejar oleh ipar korban. Namun pengejaran pelaku yang diduga memasuki rumah dari pintu samping itu gagal. Untuk mengungkap motif pembunuhan ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Kakak korban sendiri mendengar ada suara ribut-ribut di dalam kamar tersebut. Merasa curiga, dia masuk ke dalam kamar. Pada saat dia masuk ke dalam kamar, ada seseorang berusaha lari keluar dari kamar. Di Jember, diduga cekcok masalah rumah tangga, seorang ibu rumah tangga warga desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, meninggal setelah dianyaya oleh suaminya. Menurut keterangan polisi, saat pertengkaran, korban ditampar dan didorong hingga kepala korban membentur pagar rumah. Setelah tak sadarkan diri, korban diseret pelaku ke dalam kamar. Korban sempat diladikan ke puskesmas oleh keluarga lainnya. Namun setelah diperiksa, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Ada intinya kejadian yang terjadi tadi, gerak cepat polsek maupun polres berkoordinasi, lalu mengamankan suaminya sendiri, lalu kita bawa ke maupolres Jember untuk kita lakukan pemeriksaan. Motif penganiayaan dalam rumah tangga yang berujung kematian ini masih dalam penyelidikan polisi. Tim Liputan